Terima kasih. Setiap segmen ruang ganti kita akan berbincang-bincang dengan berbagai tokoh sepak bola nasional yang berpengaruh di Indonesia. Oke, nah mungkin teman-teman Sobat Geronusantara dimanapun teman-teman berada pasti sudah tahu nih kira-kira siapa bintang tamu kita pada malam hari ini. Nah langsung saja nih, tanpa perlu berpanjang lebar saya sambut langsung beliau adalah seorang legenda, keeper timnas Indonesia yang ekspresif dan dijuluki Fabian Bartesnya Indonesia. Selamat malam Coach Hendro Kartiko. Selamat malam. Ya, Coach gimana kabarnya Coach? Sehat? Alhamdulillah sehat. Oke, ini Coach posisi lagi di mana nih Coach kalau boleh tahu nih? Sekarang posisi lagi di rumah di Malang. Posisi lagi di Malang. Dan oh iya, buat teman-teman yang belum tahu nih bahwa saat ini Coach Hendro, kalau teman-teman mengikuti ya Instagram beliau di at Hendro34kartiko Coach. Beliau juga merupakan salah satu asisten pelatih timnas SEA Games ya Coach? Ya, di SEA Games. SEA Games Manila kemarin dan saat ini juga aktif sebagai pelatih keeper untuk kesebelasan PSM Makassar. Ya, benar. Oke. Nah oke Coach, nah hari ini kita akan ngobrol-ngobrol nih dengan Coach Hendro seputar awal karir, kemudian pengalaman saat bermain, dan juga tentu saja saya akan nanya-nanya sedikit soal kepelatihan nih, terutama kepelatihan keeper Coach Hendro. Nah oke Coach, kemarin saya sudah sedikit riset-riset tentang Coach Hendro. Jadi kita pengen tahu nih teman-teman, pengen tahu sebenarnya Coach Hendro tuh mulai kenal sepak bola tuh uciah berapa, terus momentumnya tuh apa nih yang mengenalkan Coach Hendro tentang sepak bola? Sebetulnya sih kalau suka bola dari kecil ya suka bola. Nah untuk momennya, ya karena kita sering lihat banyak pemain-pemain di tim nasional, seperti si Om Hermansa, segala macem, itu yang jadi motivasi buat saya untuk bisa bermain sepak bola lebih tinggi lagi. Hmm oke, nah dulu emang dari awal main gitu ya, atau main sama teman-teman gitu, emang udah jadi keeper atau tempat jadi penyerang gitu mungkin Coach? Awal kali menjadi pemain tuh bukan bina gawang, jadi saya jadi seorang midfield defense. di tim kampung, waktu itu masih, jadi begitu waktu SNP, itu baru saya pindah ke penyerang gawang, itu pun ya untuk formalitas aja untuk mengisi rapotan, untuk rapotan itu aja. Oke, jadi sebenarnya tidak sengaja gitu ya pindah ke keeper gitu? Iya, nggak ada sengaja sih. Oke oke, terus kok dari yang seorang pemain gelandang bertahan, pindah ke keeper, kan beda mainnya Coach? Terus kok akhirnya nyaman juga ya jadi keeper itu gimana ya Coach ceritanya? Jadi begitu awalnya dari situ, di SNP itulah saya diajari sama guru-guru olahraga saya dasar-dasar untuk menjadi penjaga gawang. Itu pun masih belum sepenuhnya saya suka di gawang gitu kan? Belum serak gitu ya? Belum serak, karena saya lebih fokus di bulu tangkis sama poli, itu aja. Wah ini malah menarik nih. Jadi sebenarnya waktu ketika SNP itu fokusnya belum 100% ke sepak bola, tetapi masih ada bulu tangkis dan juga boli gitu. Iya, boli. Nah terus akhirnya mulai memutuskan untuk fokus ke sepak bola itu kapan Coach? Waktu saya benar-benar fokus di sepak bola. Ikut dengan SSB gitu sehingga mulai terarah menjadi apa namanya untuk meniti karir sebagai pemain sepak bola atau gimana Coach kalau boleh tahu? Waktu saya waktu itu nggak ada SSB, ya cuma kita latihan aja di sekolah, di SNP, karena hampir setiap seminggu sekali kita ada ikut ekstra kulikulernya itu, jadi kita latihannya di situ. Sama juga di tim amatir, itu aja. Oke, nah kita ingin nanya lebih jauh nih ke Coach Hendro gitu ya. Ketika awal-awal gitu, mungkin tadi timelinenya ketika SNP gitu. Bagaimana sih peran orang tua Coach Hendro sendiri waktu itu dalam mendukung keinginan Coach Hendro pengen jadi pemain bola itu seperti apa Coach? Yang pastinya kedua orang tua saya mendukung, terutama Bapak ya, karena Bapak juga suka olahraga, hampir semua olahraga Bapak bisa. Nah, cuma satu kuncinya dari pesan dari ibu bahwa sekolah itu tetap yang utama, selain daripada sepak bola gitu. Oke, oke. Nah, kita ingin tahu nih, kalau misalkan baru mulai kepikiran sekitar perpindahan tadi SNP ke SMA, Nah, dulu berarti cita-citanya Coach Hendro, bukan jadi main bola nih berarti ini? Sebetulnya saya pengennya jadi pemain poli waktu itu. Oh, jadi pemain poli. Tapi emang karena takdir sudah menunjukkan jalan bahwa Coach Hendro menjadi seorang keeper timnas gitu emang ya. Jalannya sudah seperti itu ya Coach ya? Jadi begitu saya SMA kelas 1, disitu ada seleksi untuk persewangi junior, untuk suratin waktu itu. Oh, oke, oke. Jadi Coach ikut suratin juga betul dong ya? Ya, suratin waktu itu. Jadi itu awalnya saya istilahnya makin mantep untuk menjadi pendagawang ya dari situ. Karena begitu saya ikut seleksi, dari sekitar ada 6 penjaga gawang, saya masuk di antaranya itu. Wah, keren banget ini. Baru mulai, boleh dibilang baru mulai fokus gitu ya. Terus akhirnya ikut seleksi persewangi junior untuk, bukan main-main, untuk keperluannya, untuk suratin dan bisa terpilih Coach ya? Iya. Oke. Nah, kita pengen tahu nih kalau di era Coach waktu itu, latihan-latihan mandirinya Coach Hendro itu kayak gimana sih Coach, supaya bisa menjadi keeper yang tangguh? Yang pastinya kayak kita banyak belajar di sama, apa ya, istilahnya kalau sana belum ada di zaman saya pelatih khusus pendagawang itu belum ada. Jadi kebanyakan ya kita, kalau kita latihan ya ketemunya ya ada sesi game, nah disitu kita terasa, oh berarti cara nangkap yang benar seperti ini. Kadang-kadang kan kita nangkap bola, kok lepas ya? Iya betul. Begitu kita tangkap, oh ini kok nyaman? Nah, jadi seperti itu kita ingat-ingat terus. Oke, oke. Iya, jadi memang secara latihan itu lebih banyak dibentuk karena pengalaman di saat bertanding gitu ya? Iya, saat latihan game dan bertandingan. Tapi yang spesifik yang seperti sekarang, era modern itu waktu itu belum ada gitu Coach ya? Belum ada. Baru saya masuk di pro waktu, waktu masuk di Mitra Surabaya, itu pun yang menjadi istilahnya untuk menghandle penjaga gawang itu Coach Rudi Kelce seperti itu. Oke nih. Nah ini teman-teman sebelum kita mengulik lebih jauh nih soal karir pro-nya seorang Coach Hendro, saya ingin mengulik, ingin bertanya ketika Coach Hendro udah mulai punya bayangan, udah mulai, apa ya boleh dibilang punya target gitu. Ketika mungkin masa-masa SMA atau bergabung dengan tim Suratine Persewangi itu, Coach punya mimpi nggak atau target tertinggi ketika ingin meniti karir sebagai pro-man sepak bola yang pengen diraih itu apa waktu itu? Yang pastinya waktu kita suratin, kita mewakili, kita masuk, jadi Persewangi Junior itu masuk tiga besar di Jawa Timur. Oke. Jadi waktu itu ada tiga besar, kita ketemu sama Persibaya Junior, sama Persida Junior, sama Persewangi. Dan waktu itu pertandingannya di gelora 10 November. Jadi begitu pelatihnya bilang, kalau kalian jadi pemain bola, kalau belum main di 10 November, kalian bukan jadi pemain bola. Oh betul. Jadi tingkatannya nanti pelatih saya itu bilang gitu, kalau belum main di 10 November, kalian bukan pemain bola. Nanti setelah itu, kalau kalian belum main di Senayan, kamu bukan juga pemain bola. Jadi itu yang ketanam di saya waktu itu. Oke. Jadi bertikat gitu ya, mulai dari gelora 10 November, terus akhirnya ditantang lagi untuk bermain di Senayan gitu. Itu yang memacu Coach Hendro buat punya mimpi setinggi mungkin jadi keeper nasional gitu ya. Gitu, ya. Oke. Nah, kita mulai beranjak nih ketika, oh ya, teman-teman Garuda yang mau bertanya nih kepada Coach Hendro tentang pengalamannya, tentang motivasi seorang Coach Hendro menjadi seorang keeper, boleh loh nanya lewat kolom YouTube chat ya. Nanti akan kita tanyakan nih kepada Coach Hendro di sekpen Tanya Jawab dengan teman-teman Sobat Garuda Nusantara. Nah, kita tahu bahwa Coach Hendro juga sempat menempuh pendidikan tinggi ya Coach ya di Universitas Muhammadiyah Jember ya? Iya. Oke. Nah, itu boleh dibilang kalau yang saya baca nih, nanti kalau misalkan salah boleh dikoreksi nih Coach ya. Coach bergabung dengan muakili untuk ikut acara pekan olahraga mahasiswa. Iya. Jadi, saya kebetulan dapat kesempatan untuk menambah pendidikan saya di Universitas Muhammadiyah Jember dan kebetulan di situ juga ada, saya masuk karena beasiswa, beasiswa olahragaan karena saya bisa sepak bola. Jadi, di situ saya bersama tim Muhammadiyah Jember, mewakili Jawa Timur untuk POMNAS di Sumatera Utara waktu itu. Oke. Nah, waktu ikut POMNAS itu, kalau yang saya riset gitu ya, boleh dibilang Coach Rudy Keltit merupakan sosok yang berperan penting dalam karirnya Coach Hendro. Betul seperti itu ya Coach ya? Ya, karena dari situ saya dapat kesempatan untuk trial di Mitra Surabaya dan itu kesempatan yang sangat luar biasa buat saya karena dia diberikan sama apa yang punya talenta, yang suka cari talent di daerah-daerah gitu kan. Itu yang dilakukan sama Coach Rudy Keltit seperti itu. Oke. Nah, apa rasanya dari yang, apa udah kebayang gitu pengen main di klub profesional saat itu? Mentalnya itu gimana gitu menjaga, apa ya, fokus, konsentrasi gitu supaya tetap bisa perform gitu? Yang pastinya pertama kali saya dapat tawaran trial di Mitra Surabaya sama Coach Rudy Keltit itu buat saya sih luar biasa banget. Karena itu pengalaman yang mungkin buat saya, kapan lagi saya bisa trial sebagai pendapatan seperti itu. Nah, hasilnya saya masuk apa enggak, buat saya pribadi, yang penting saya ikut trial dulu, saya ingin merasakan, oh kalau ikut latihan di klub yang profesional itu seperti ini. Itu aja awalnya. Jadi belum punya bayangan, oh saya mau ini, jadi emang sebatas sudah suatu kebanggaan bisa diundang gitu ya Coach ya? Ikut trial di Mitra Surabaya gitu. Terus perbedaan paling signifikan apa nih Coach? Coach dari tim dari kampus, terus ikut trial, yang paling dirasakan perbedaannya apa selama latihan, terutama masa trial itu? Yang pastinya intensitas latihannya juga berbeda. Mungkin kalau di kampus, kita cuma seminggu tiga kali, kalau di klub itu hampir setiap hari. Dan itu tantangannya luar biasa, lebih besar. Karena tidak hanya skill dan kemampuan yang kita harus keluarkan, tapi juga mental juga berperan di situ. Karena kalau saya melihat di situ, sosok-sosok yang biasanya saya cuma lihat di televisi, tapi saya bisa gabung latihan di situ seperti itu. Oke, oke. Waktu bergabung ada merasa ini nggak Coach? Deg-degan gitu atau gimana gitu Coach? Pasti ya, pasti deg-degan ya. Karena saya pasti awalnya, waduh, saya bisa nggak ini? Maksudnya, saya juga berdoa semoga saya di trial ini nggak grogi, nggak mengecewakan put rudikal, just seperti itu. Itu aja. Oke. Nah, ketika itu, Mitra Surabaya juga punya keeper senior. Saat ini ada, boleh dibilang waktu itu ada Coach Eric Ibrahim ya, dan juga ada Coach Alan ya. Coach Alan, ya. Nah, itu bagaimana kedua sosok, Coach Eric dan juga Coach Alan, dalam membentuk atau mungkin membantu Coach Hendro beradaptasi ketika masa-masa trial, boleh diceritakan mungkin Coach? Yang pastinya waktu di saat trial, saya gabung sama Coach Alan. Oke. Begitu setelah trial, saya balik lagi ke daerah, akhirnya selang sekitar dua minggu atau tiga minggu, baru saya dipanggil lagi, di situ saya baru ketemu lagi, bertemu sama Coach Eric Ibrahim. Begitu. Oke, oke. Nah, berarti Mitra Surabaya itu adalah klub profesional pertama Coach Hendro ya, Coach? Iya, benar. Oke. Itu tahun berapa ya, Coach, kalau boleh tahu? 95. Oke, 95, oh berarti ini menarik nih, Coach 95 bergabung dengan Mitra Surabaya, klub pro pertama, setahun kemudian dipanggil Tinas, ikut Piala Asia. Alhamdulillah ya. Jadi, gimana ceritanya, setahun masuk klub pro gitu ya, terus langsung ikut kompetisi yang, ya, Piala Asia itu kompetisi negara tertinggi di Benu Asia gitu, Coach ya. Iya. Boleh ceritakan, Coach, proses pemanggilan seperti apa gitu, sehingga bisa dipercaya gitu, untuk ikut Squad Garuda? Ya, awalnya dari Mitra itu, saya menjadi keeper ketiga setelah Coach Eric Ibrahim sama Coach Alahan. Nah, di musim berikutnya, di 2000, ya, di musim berikutnya, di 1996, Coach Ibrahim pindah ke Gelora Dewata. Oh, Gelora Dewata. Nah, jadi, waktu itu keepernya ada Coach Alahan sama saya, ada satu lagi namanya Agus Setiawan. Nah, di kompetisi itu, dari situ saya, awalnya juga nggak nyangka juga gitu loh. Begitu kompetisi mulai, saya dapat kepercayaan sama, ikut Rudy Kajas untuk, untuk, apa istilahnya, main pertama, seperti itu. Saya bukan, istilahnya, kalau saya sih, istilah saya, saya bukan yang keeper pertama, atau keeper kedua, atau keeper ketiga, tapi saya waktu itu dapat kesempatan bermain dulu, gitu aja. Nah, dari, dari, dari situ, dari satu musim itu, eh, berjalan, saya dapat apresesi banyak, karena saya dapat ilmu juga banyak dari, dari senior saya, ada Kut Alam, Selalu Bimbing, ada Kut Ibrahim, Kut Erich Ibrahim, yang, yang luar biasa. Ya, jadi, dua-duanya itu, berurut saya, membimbing saya, ya istilahnya, kalau ingin jadi, pemain yang luar biasa, yang bagus, ya kamu harus jalankan seperti ini, seperti ini. Dan dia juga ngasih rule, ngasih ini, ini loh, kalau kamu kesini, ini, ini, jangan, jangan kamu, kamu ini, biar saya aja, maksudnya, maksudnya, dalam artinya, biar Kut Erich sama Kut Alan, yang pernah merasakan, kamu jangan masuk di area sini, karena ini, karir kamu, seperti itu. Ngasih, ini ya, ngasih tips, gitu ya. Nah, seperti itu. Oke, oke. Nah, di Squad Piala Asia itu kan, eh, oh, dari sudut pandang fans, pasti melihat, yang dilihat sosok utama keeper, oke, itu kan jelas Kurnia Sandi, gitu, Coach, ya. Iya. Coach Kurnia Sandi, sebagai, apalagi jebolam primavera, gitu. Nah, terus, Coach akhirnya tampil di, laga perdana, Coach, ya? Laga perdana di, babak kedua, babak kedua, menit, 60, menit 60, lawan Kuwait, ya? Ah, lawan Kuwait. Lawan Kuwait. Nah, ini, kalau boleh saya bilang, ini lompatan, lompatan, apa namanya, transformasi karirnya itu luar biasa, dari setahun, gitu ya, dari mahasiswa, dipanggil pro, dia ikutin, apa, masuk, skuad Tiala Asia, dan, pertandingan pertama, main, gitu, menggantikan, waktu kebetulan, Coach Kurnia Sandi, emang, kederah, gitu, ya? Iya, iya. Itu, kalau buat saya pribadi, itu, pasti deg-degan itu, Coach. Tapi, waktu itu gimana, Coach? Karena, ajang, itu turnamen internasional pertama, Coach, ya? Iya, turnamen, internasional pertama, Usia turnamen pertama, internasional, dan usianya masih di bawah 23, 22, ya? Waktu itu usia saya 23. Oh, 23 tahun. Oke, gimana perasaannya masuk di tengah, di tengah game, menggantikan seorang Kurnia Sandi, dan debut internasional pertama, berarti, ya? Iya, yang pertama. Jadi, sebetulnya, buat saya, apa ya, itu, kesempatan, juga rezeki, karena, dari saya, waktu itu, ponjatim juara, di tahun 96, saya dapat kesempatan, untuk, bergabung, sama tim nasional, dengan, pemain-pemain yang, menurut saya, luar biasa. Waktu itu, apalagi, di sektor penjaga gawang, juga ada, Kurnia Sandi, yang, yang semua kita tahu, dia, 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 pernah, ikut di primavera, juga pernah, main di klub Samburi, ya, segala macam, itu sangat, 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 sangat luar biasa, buat saya. Sampai, akhirnya, saya dibawa, masuk di squad, di, timnas, Piala Asia, tahun 96, itu pun, rasanya seperti, mimpi, tapi, nyata, seperti itu. Jadi, begitu saya, di saat, Kut Kurnia Sandi, Sidra, dan saya harus, menggantikannya, itu, perasaan saya, waduh, seperti, apa ya, nervous ya, benar-benar nervous, dalam artinya, tapi saya harus berusaha, tetap memberikan yang terbaik, buat, buat bangsa dan negara ini, di perandingan itu, seperti itu. Meskipun, akhirnya, sekor akhir, dua-dua. Oke. Apa rasanya, bergabung, ke timnas pertama kali, ketika itu, Coach? Ketemu dengan teman-teman, yang, ya, boleh dibilang senior Coach Hendro, di saat itu ya? Banyak, banyak senior saya, ada, Kut Sudirman, ada, Agung Setia Budi, ada, Marzuki Badriawan, terus ada juga, yang dari Primavera, ada Bima Sakti, yang Tumena, terus, Sukriono, Indrianto, banyaklah, itu sangat, sangat, sangat luar biasa, buat saya, itu pengalaman, yang mungkin, nggak akan saya lupakan. Dan itu yang membentuk mental, Coach Hendro juga, pada akhirnya ya, karena, dengan, boleh dibilang, lompatannya yang sangat, jauh gitu ya, akhirnya itu secara nggak langsung, juga menguatkan, mental Coach, lagi, 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 besar gitu ya. karena dari, dari situ, karena, baru di Timnas, itu saya, bener-bener ada, apa ya, pelatih penjaga gawang, waktu itu, pelatih penjaga gawangnya, ke Arjuna, Arinaldi. Oh, oke, jadi, baru, mendapatkan, secara khusus, pelatihan keeper itu, di Timnas? Iya, seperti itu. oke, oke, nah ini cerita menarik nih ya, tentang, perjalanan Coach Hendro, di klub, dan juga Timnas di awal. Nah, selanjutnya, nah ini, saya punya fakta menarik nih Coach, Coach pertama kali, mendapatkan gelar pertama, di Liga Indonesia itu, bersama PSM ya Coach ya? Iya, PSM, PSM tahun 99-2000 ya? 99-2000, tahun 2000, terus yang kedua, bersama Persebaya ya Coach ya? Iya, di 2004. 2004, nah ini saya mau nanya nih Coach, ini kan di dua klub ini, kan barang sama, Mas Kurus, Coach Kurniawan? ini Coach Hendro sama Coach Kurniawan ini, ibarat paket lengkap yang gak bisa dipisahkan, atau gimana nih Coach? Ya, kebetulan aja mungkin ya, mungkin kebetulan aja, karena saya, di PSM saya pertama kali, bergabung sama, maksudnya kita satu tim sama, Kurniawan, terus akhirnya di PSM dua tahun, kita pindah ke PSPS juga, kita sama-sama, nah itu dia, habis itu, kita gak tahu lagi, maksudnya kita dalam artian, kita gak ada ini, begitu di tahun 2004, saya gabung di Persebaya, dan itu pun tahunnya, waktu pemain semua datang, kumpul, kita baru ketemu lagi, di situ. Oke, oke, jadi emang, kita kira, wah ini mungkin, soalnya dari PSM ke PSPS, itu barengan juga nih, terus akhirnya meraih gelar kedua, bareng Persebaya, itu juga barengan, Coach Hendro Keeper, Coach Kurniawan di Striker gitu, jadi ini ibarat paket, masih goreng nih, paket lengkap ini, gitu, seperti yang bisa dipisahkan. Dan juga sama-sama, karena di PSM juga, sama-sama Coach Yeyen, akhirnya satu tahun, ini, ketemu lagi di Persebaya juga. Ketemu lagi di Persebaya, oke, ini menarik, jadi ada paket, boleh dibilang paket gitu ya, Coach Hendro, Coach Yeyen, sama Coach Kurniawan, gitu, meraih gelar, bersama-sama di dua klub. Oke, nah, ketika meraih gelar pertama kali bersama PSM Makasar nih, Coach, apa resepnya ketika itu, terutama dari sisi keeper, apakah memang di tahun 99-2000 itu sudah secara mental sudah lebih siap, sudah lebih menguasai pertandingan gitu, boleh dibilang, atau mungkin ada resep lain, Coach? yang pastinya, di saat di PSM itu, saya kebetulan juga, di timnas juga, itu sudah di timnas, jadi istilahnya, secara mental, secara fisik, secara psikologi, dan secara sosial juga, saya pribadi sudah siap, meskipun kita juga tidak menutup kemungkinan, juga harus tetap belajar, karena kalau kita cuma puas, di situ saja, kita tidak akan naik, gitu, itu yang selalu saya ingin, jadi setiap pertandingan, atau setiap menurut, selalu saya koreksi diri, sama teman, sharing segala macam, seperti itu. Oke, nah, ini ada kisah menarik, dari istilah Fabian Bartes nih ya, Coach ya, jadi di tahun 2000, Piala Asia, jadi 4 tahun setelah debut, perdana seorang Coach Hendro, di ajang internasional, Coach Hendro, di Piala Asia tahun 2000, di Lebanon Coach ya, ya di Lebanon, di Lebanon, meraih, meraih, men of the match, di pertandingan pertama Coach ya, lawan, lawan Kuwait juga, lawan Kuwait juga, nah ini, akhirnya kemudian media menjulukinya Fabian Bartes, sebetulnya sih ya, waktu itu, karena sebelumnya di PSN kita juara, jadi, kita udah, udah apa istilahnya ya, pokoknya begitu PSN juara, saya harus potong rambut, habis, jadi udah nazarnya ya, ya seperti itu, jadi, begitu dari, dari PSN selesai, kita langsung masuk tim nasional, kita ada, ada TC di, waktu itu di, di Belanda, kalau, untuk persiapan, di Lebanon itu, dari situ, yaudah, begitu rambut tumbuh sedikit, saya potong lagi, potongnya sampai ini, jadi, ya memang waktu itu, ada juga, keeper internasional, waktu itu di, di ini juga pelontos gitu, oke, oke, jadi, jadi, pelontos itu, lebih ke, emang nazar, kalau juara bersama PSN ya, bukan, wah, apa namanya, waktu itu kan kebetulan, tahun 99, jaya-jayanya Perancis ya, ya, gitu, oke, oke, nah, tapi kalau kita ngomongin soal, men of the match nih coach, men of the match ketika lawan Kuwait, itu emang waktu itu, emang, apa, sebelum pertandingan itu, mempersiapkan sesuatu, apa latihannya lebih keras, sehingga mainnya luar biasa, atau gimana nih coach? yang, yang pasti kita, kita sadar, sadar, dalam artinya, sadar diri ya, di bawah, di grup ini, buka, grupnya bukan, bukan yang main-main, jadi kita harus, bersiapan yang luar biasa, gitu, ya, 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 halo, siapa itu, ya, di latihan itu, selama kita TC di Belanda, ya, kita habis-habisan, latihan, jadi sempat ya, ke Belanda dulu ya, di Belanda, di Belanda, waktu itu, oke, oke, dan kemudian, tahun 2004, itu, Piala Asia 2004, coach juga ikut squad 2004 ya, coach ya? kalau nggak salah 2003, kalau nggak salah, kalau nggak salah, lebih cepat, satu tahun, di pertama tahun, oke, oke, itu di China ya? di China, ya, di China, di China, coach juga man of the match itu ya, di pertandingan pertama ya, di pertandingan pertama, man of the match, kita lawan Qatar, waktu itu, lawan Qatar untuk, menang perdana, menang pertama kali di Piala Asia ya, nah itu, nah ini kayaknya, kayaknya nggak mungkin kebetulan sih, coach, kalau, Piala Asia 2000, match pertama, man of the match, Piala Asia 2003, match pertama, menang, man of the match, gitu, ini, perubahannya apa nih, kalau boleh tahu? ya, apa ya, memang juga dari persiapan ya, persiapan tim itu ya, seperti itu, ya kita juga, melihat lagi, bahwa, tim yang kita hadapi ini, timnya mungkin, kalau aku bilang ya, dua tingkat di atas, di atas, di atas tim Indonesia, waktu itu, bahkan pun, yang lebih, yang lebih ngeri lagi, bahwa, tim Indonesia, waktu itu, di Piala Asia, yang di China itu, kita nggak dianggap seperti, partisipasi lainnya gitu, maka kayaknya, kayak, apa, bukan, bukan negara yang mewakili, karena, dilihat dari struktur tubuhnya pun, yang tinggi pun, juga kena dihitung ya, seperti anak junior, seperti itu, apalagi waktu itu, Qatar, habis juara Piala Teluk, jadi, di media pun, dia nggak, nggak menghitung Indonesia itu, nggak dihitung waktu itu, di situ, muncul motivasi, bukan dari saya aja, tapi, hampir semua tim juga, seperti itu. Oke, oke, ya itu menjadi sebuah pertandingan yang heroik, bahkan, dirayakan sama seluruh, rakyat Indonesia ya, kita meraih, kemenangan perdana, dan ingat, saya sih waktu itu, ingat sekali, coach, bermain heroik, ekspresif, ya coach ya, itu membuat kita terkesan dengan, dengan, usaha, dan juga, upaya yang dilakukan sama, teman-teman timnas waktu itu. Nah, nah ini coach, yang menarik berikutnya adalah, coach itu diberitakan, idolanya adalah, Peter Schmeichel. Iya, Peter Schmeichel sama, Tony Hart Schumacher. Tony Hart Schumacher. Kenapa dua-duanya coach? Kenapa nggak, siapa ya, mungkin Gordon Banks, atau siapa gitu, pelatih-pelatih, eh pelatih, keeper top dulu. Karena saya melihatnya, di dua sosok itu, sangat, imperatif yang dalam artian, jadi seorang, bisa menjadi seorang leader, di lapangan, seperti itu. Meskipun peranan, peranan pentingnya juga, di tim itu juga, nggak seberapa, tapi dia sangat, membantu tim itu, untuk, untuk meraih hasil yang maksimal. Ah, oke, oke. Nah, kalau kita, flashback sedikit nih, coach Hendro juga, tadi, sempat saya mention, merupakan seorang mahasiswa, dari Universitas Muhammadiyah Jember, dan selesai coachnya kuliahnya ya. Alhamdulillah selesai, meskipun, hampir, hampir lama lah, tapi selesai. Tapi selesai ya sih. Nah, ini yang menarik nih coach. Nah, saya ingin, pengen tahu pendapatnya coach. Pada waktu itu coach, sudah, aktif sebagai pemain pro, dan juga bisa menyelesaikan tanggung jawab, sebagai seorang mahasiswa, artinya tanggung jawab di perguruan tinggi. Nah, bagaimana pandangan coach, terutama untuk teman-teman nih, yang ingin menyerah sebagai artis pro gitu ya, tentang pentingnya pendidikan tinggi, karena, mungkin, tidak gampang gitu ya, untuk membagi waktu, antara, kuliah, tanggung jawab sebagai mahasiswa, dan juga, sebagai pemain pro. Nah, mungkin coach punya tips gitu, gimana, atau mungkin, kenapa itu penting gitu? Yang pastinya, pendidikan itu penting ya, kalau buat saya pribadi, sangat penting, karena itu akan, membuka wawasan kita. Jadi, kalau, kita, apa istilahnya juga, kita nyarankan sih, bukan ke, nyarankan ke teman-teman, adik-adik semua, kalau ada kesempatan untuk, untuk belajar, di tingkat yang lebih tinggi, ambil aja, enggak apa-apa. Karena itu akan, membuka wawasan kita. Karena kita, enggak selamanya, cuma di bola, kan suatu saat, kita enggak main, enggak jadi, enggak jadi pemain, kita kembali ke masyarakat, dan itu yang, akan membantu nanti. Oke, oke. Dan memang itu, suatu hal yang tadi coach bilang, kalau memang ada kesempatannya itu, jangan disiasiakan coach ya? Iya, benar. Oke. Nah, sebagai seorang keeper kan, tentu tidak bisa lepas dari, back yang ada di depannya nih coach. Yang, yang melindungi keeper gitu. Nah, kalau boleh milih dua, back tengah nih coach. Back, tengah, idaman, atau idola yang, boleh dibilang, kalau, ada mereka di depan coach, coach merasa lebih aman. Nah, kira-kira dua center back itu siapa coach? Oke, Bejo Sugiantoro, sama Sudirman ya. Oke, nah, bisa diceritakan, kenapa coach memilih coach, Bejo dan Sudirman, coach Sudirman? Untuk coach Sudirman, dia bisa, dia sangat bagus, di, di leader-nya. Dan untuk, Bejo Sugiantoro juga, dia punya leader, tapi dia punya, misalnya, membaca arah bola, itu yang, yang luar biasa. Jadi, pekerjaan, seorang keeper, sangat terbantu. Oke, nah ini sebenarnya, menarik nih coach. Sekarang, kemarin minggu lalu, saya ngobrol sama coach Kurniawan gitu ya. Jadi, pas saya tanya, kira-kira, back siapa yang, paling susah-sulit untuk dihadapi? Itu, jawabannya sama tadi coach Bejo, karena, seperti tadi yang coach Hendro sampaikan, jadi cerdas gitu. Sebagai seorang back, kalau coach Kurniawan bilangnya, tipe back yang mikir gitu, dia tahu, apa namanya, lawan itu penyerang, mau gerak kemana gitu, dan udah bisa mikir 2-3 langkah ke depan. Apakah alasan yang sama? Seperti coach Hendro berarti ya? Iya, iya. Oke, nah, ini berarti gantian nih sekarang coach. Kalau tadi back, kalau sekarang striker yang, boleh dibilang punya aura gitu, atau ditakuti lah, karena mungkin kemampuannya, nah itu coach punya pilihan nggak? Kalau untuk di Liga kita, waktu itu ya, paling agak susah itu sama Coach Jackson, waktu itu. Oh, Coach Jackson? Iya. Oke, kenapa nih coach? Kenapa waktu Coach Jackson menjadi salah satu yang, dianggap sulit, sepatu striker yang berbahaya? Karena, dia sangat komplit ya, mau kaki kiri, mau kaki kanan, meskipun dia, kaki kirinya sebetulnya kurang bagus, tapi, di saat momen-momen apa, dia bisa melakukan dengan kaki kiri, terutama, gitu. Terus yang kedua, bola-bola headingnya, yang pastinya yang saya ingin, karena dia punya apa ya, keberanian, dia juga mau challenge, meskipun ketemu satu lawan satu, kita sudah bilang keeper, seperti itu, dia akan tetap masuk aja. Jadi, ini ya, berani ngambil resiko gitu ya, mau beradu bodi, bola-bola udara, iya, iya, iya. Nah, kalau misalkan kita, coach, boleh milih satu penyelamatan, yang paling memorable, paling berkesan, sepanjang karir coach Hendro, safe saat, kapan berlawan apa? Yang, yang saya ingin sih, waktu itu, semifinal, di, Liga Indonesia, ketemu sama, Persija, itu waktu itu, ada heading-an, Bambang Pamungkas, yang, yang alhamdulillah, saya bisa selamatkan. Wah, ini mantap sekali, berarti, karena kan heading-nya, Bambang Pamungkas kan, melegenda sekali ya, dan bisa diselamatkan oleh, coach Hendro itu, berarti, emang pas nih, untuk dianggap sebagai penyelamatan, yang memorable. Itu tahun, saat membela, Persebaya, atau PSM? PSM. Oh, di PSM, oh oke oke, semifinal dia, oh betul-betul, semifinal. Tahun 2000. Tahun 2000, oke oke, nah menarik nih. Nah, terus, saya mau nanya pendapatnya, coach Hendro juga, kalau sekarang kan, keeper, era sekarang, dengan eranya coach, saat masih bermain kan, boleh dibilang, udah banyak perubahan ya coach ya, mulai dari, cara bermain, kemudian, aspek-aspek skill, mungkin, itu terjadi perubahan. Nah, kalau menurut coach Hendro sendiri, yang juga sekarang aktif, sebagai seorang pelatih keeper, apa aja sih skill, kualitas, yang harus dimiliki oleh, keeper, pada saat ini, yang mungkin, dulu di eranya coach Hendro, belum begitu, menonjol gitu? Yang pastinya, di, era sekarang, itu, dituntut, penjaga wang, itu penjaga wang yang modern, dalam artian, dia tidak, hanya, PAW, nangkap bola, blok bola, tapi juga bisa, distribusi, lewat kaki, segala, lewat kaki, juga lewat tangan, jadi, istilahnya, tangan sama kaki, itu, prosentasanya, 50-50, sekarang. Oh, oke, oke, kalau dulu, gak sebesar itu berarti ya, gak seimbang itu ya? Gak seimbang dulu, yang kalau, kalau zaman saya, yang terpenting, gawang gak kemasukan, mau, 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 mau pakai, yang, yang paling banyak, paling orang akan menilai, bloknya, shift-nya, dan, bola bawah, pasti, begitu kita dapat, back pass, kipra, waktu, waktu zaman saya dulu, juga pasti akan, panik, gitu loh, tapi kalau sekarang, saat sekarang, ditutup untuk, tetap tenang, bisa distribusi bola, bagus ke, ke temen, gitu. Oke, oke, dan ini yang memang, menjadi trend keeper saat ini, coachnya keeper, keeper, istilahnya kalau dalam bahasa Inggris, itu sweeper-keeper, gitu ya, kalau kita lihat, kita lihat di Eropa, gitu ya, pemain-main keeper, seperti Manuel Neuer, itu contohnya yang sering, sering, apa, keluar dari, area bermainnya, gitu, dan punya, kemampuan, distribusi bola yang, bagus, itu menjadi skill yang sekarang, boleh dibilang, menjadi penting coach ya. Ya, sekarang menjadi, menjadi penting, makanya, untuk menjadi seorang pejabat awang, juga harus, harus punya, seperti itu, gitu. Oke, nah coach, sebagai pelatih nih, kan, tentu coach, boleh dibilang, merupakan, sosok atau toko yang, pasti akan mentransformasi, pandangan, keeper-keeper muda, tentang, oh, keeper-keeper dulu, dan keeper sekarang. Susah nggak sih coach, dalam melatih, aspek-aspek modern tadi, ke keeper-keeper kita saat ini? Nah, yang pastinya ya, karena perbedaan itu tadi, sedikit banyak, agak, tapi, ya sebagai seorang pelatih, kita juga harus belajar, maksudnya, ngasih contoh yang benar, distribusi bola seperti ini, yang bagus, kita juga harus ngasih contoh. Makanya, mungkin di saat, di saat kita, belum memulai latihan, kita latihan dulu, bola long, seperti apa, sama kitman, sambil ya, istilahnya sambil, bermain, mainan lah, warming up, tapi kita juga, bisa mengasah di situ. kita kasih contoh, kita nggak, nggak, sepenuhnya salah, gitu. Oke, oke, baik coach, nah ini saya pengen bacain beberapa pertanyaan, dari teman-teman, dari youtube, yang udah bergabung ya coach ya? Siap, siap. Oke, ini yang pertama nih dari, oh coach Nova bergabung juga nih, dari youtube, malam senior, bergabung juga, nonton dari youtube, kemudian, nah ini ada dari, bebas cedera, nah pertanyaannya bagaimana, tips mencegah cedera, untuk keeper, berdasarkan pengalaman coach hand role, nah ini, kalau boleh saya tambahkan sedikit kan, resiko keeper ini kan, boleh dibilang cukup unik, karena berbenturan, kemudian, cedera-cedera yang dislokasi, atau, concussion itu, sangat, lebih beresiko gitu, karena benturan tadi itu, punya tips nggak coach? Yang pastinya kita persiap, persiapkan terlebih dahulu ya, seperti, kayak pergelangan kaki, mungkin kalau, zaman saya, mungkin ada, bukan tapping, tapi kayak, apa yang namanya, dibalut seperti itu ya, kain, jadi kita, untuk proteksi aja, kalau sekarang udah modern, nggak banyak tapping, setelah macam, betul, betul, itu akan sangat membantu, buat kita, terus yang, yang pastinya, resiko keeper memang, sangat, sangat besar, jadi kalau kita ambil keputusan, kita jangan ragu-ragu, kalau kita mau keluar, kita juga harus sepenuhnya keluar, kalau kita, ragu antara, keluar apa tidak, keluar apa tidak, begitu akhirnya, kita melakukan keluar, itu seperti, itu kebanyakan yang, yang, kita kena cedera di situ, seperti itu. Oh, jadi, salah satu, potensi, resiko cedera itu, karena, ketika kita mau keluar, itu ada keraguan gitu ya, ya, seperti itu. Oke, oke, ini tips yang menarik, dari coach cedera nih, teman-teman, yang, coach edukator, yang melatih keeper, atau pelatih yang, saat ini ada di, klub profesional, atau di akademi, ataupun teman-teman, atlet keeper muda gitu ya, nah ini, pesan pentingnya, saat memang, ingin maju, jangan, jangan ragu sedikit pun ya, karena, resikonya gak cuman gawang kebobolan ya, tapi juga, ada resiko cedera yang bisa jadi terjadi, karena ragu-ragu. Nah, kemudian nih, dari Keitaro Budi Lesmanan, bagaimana caranya menguatkan mental keeper? Nah, kalau boleh dibilang kan, keeper itu kan, pelawan tanpa tanda jasa, dilihat, kalau melakukan save bagus, dianggapnya emang, emang tanggung jawabnya, melakukan penyelamatan, tapi kalau kebobolan, disorot, sama semua orang, di kata-katain gitu, gimana sih keepernya? ini gimana nih coach? yang pastinya ya, itulah, apa, resiko jadi seorang keeper ya. Benar, benar, benar. Di saat, mungkin, tim menang, siapa yang ngegulin? Pasti kayak gitu kan. Betul, betul. Kalah, keepernya siapa sih? Nah, seperti itu kan. Benar, Ya, kalau saya pribadi, seperti itu, ya, kita juga harus tetap, maksudnya, dalam artinya, untuk proses terjadinya goal seperti apa. Jadi, itu kesalahan fatal dari kita, atau dari tim. Jadi, kita, kita evaluasi lagi. Kalau kita benar-benar itu kesalahan fatal dari penjaga gawangnya, berarti, kitanya juga harus berikutnya, di berikutnya juga harus latihan lagi untuk itu. Oke, oke. Kalau banyak kesalahan itu tim, kita juga harus perbaiki lagi sama tim seperti itu. Oke, oke. Nah, Coach, ada nggak blunder yang paling, mungkin, paling diingat sampai sekarang? yang blunder, waktu itu, kalau nggak salah, ada waktu di timnas juga, waktu itu, waktu itu bukan ini ya, tapi uji coba, nggak salah. Itu kita, salah, jadi, ada bola, backpack, kesayang, nggak taunya kenapa, begitu saya tendang, bolanya naik. Jadi, naik, jadi ada kayak, ada, apa ya, mungkin ada benar, salah macam, karena rumput, rumput juga, nggak ngerti saya. Terus ya tendang, bolanya naik, jadi atasnya. Dan itu, arah ke gawang gitu. Oh, oke, oke, oke. Nah, kejadian-kejadian gitu kan, kadang terjadi sepersekian, detik gitu coach ya, kita, kita, fokusnya emang harus 100%, terus, kadang ada faktor eksternal juga, tadi ya coach bilang, mungkin rumputnya juga, nggak rata gitu kan. Jadi, penanganan mental keeper ini, berarti memang, perlu ini ya, perlu penanganan yang spesifik gitu ya, karena, ya seperti tadi coach bilang gitu, kalau ada kebobolan, mau kebobolan kayak apa, orang pasti akan menyoroti, keepernya siapa nih, apalagi, kejadiannya emang karena keeper gitu. Saya mungkin penasaran nih coach, ketika, si game semarin kan, kalau di semifinal, memang, kita ketika lawan Myanmar, Nadeus sempat, blunder gitu ya, boleh dibilang blunder, yang mau nangkep, terus lepas gitu ya. Ya, seperti yang tadi kita bilang gitu kan, ya, banyak faktor yang kita nggak bisa lihat, di lapangan yang tahu, hanya coach Hedro sebagai pelatih, dan Nadeus sendiri gitu, sebagai pemain. Yang ingin saya tanyain, gimana coach menangani hal-hal gitu gitu, dalam mengevaluasi gitu, supaya ini jadi pelajaran juga untuk para pelatih-pelatih, dan juga mungkin, adat-adat muda supaya tahu nih gitu, gimana kalau menangani hal-hal tersebut. yang pastinya ya, kita melihat di, mungkin di saat itu, kita melakukan, kesalahan yang patah, jadi, kalau saya pribadi, saya akan koreksi di saat, semuanya bapak pertama terjadi, mungkin di saat masuk bapak kedua, kita koreksi lagi, dalam artian kita koreksi, kita bukan men-just dia ya, kamu sama seperti itu seperti itu. Kita juga harus tahu, maksudnya kita juga harus tahu, menempatkan posisi kita ke dia, kalau dia menempatkan seperti itu, kesalahan, jadi seperti itu. Jadi, kalau bahasanya juga harus lebih halus, tetap, tetap, tetap dalam artian memotivasi lagi, untuk tetap di pertanding, apa, di... menit berikutnya, dia itu bangkit lagi, bisa hilang. Apa yang, kesalahan yang dia bikin itu, sudah dilupakan lagi. Iya, iya, betul. Karena memang, seperti yang tadi, kalau menurut saya, ketika terjadi hal seperti itu, kalau sampai salah treatment, ini bahaya sekali kan, untuk perkembangan si keeper itu sendiri. Nggak cuma soal, kepercayaan diri yang hilang, psikis juga kan, psikisnya juga bisa tertekan, dan bahkan ya, di luar lapangan itu, bisa mempengaruhi kehidupan dia, coach ya. Iya. Karena sorotan fans, dan sebagainya, dan mungkin teman-teman bisa, cek sendiri, beberapa keeper Eropa nih, yang namanya Robert Enke, itu salah satunya, cuma karena kesalahan, di saat sesi game latihan, dan mendapatkan feedback, yang dirasa kurang begitu tepat, di dirinya, akhirnya tertekan sampai akhirnya, ya mohon maaf, dia harus suicide gitu. Iya. Jadi, emang ini suatu hal yang, perlu kita bahas lagi nih, coach, dari sisi nanti, kita mungkin udah sesi lanjutan nih, coach, membahas soal treatment, pelatihan keeper. Nah, ini selanjutnya, dari, oke, dari akun Dragonway, ini pertanyaannya lebih, ke rapid question, kalau coach Endro, pilih Buffon, atau kasih last coach? Kalau saya? Iya. Pilih Buffon? Iya. Oke, kenapa coach? Kenapa gak kasih last? Kalau saya, kenapa ya? Kalau Buffon itu, lebih, lebih, dia, apa, auranya itu ada, dia, kepemimpinan juga ada, meskipun, tidak secewet, Peter Smeichel ya, tapi, sangat berpengaruh di tim itu. Oke, oke. Nah, selanjutnya dari, DGK ID. Oke, kenapa saat ini, Indonesia seperti kesulitan, cari keeper, level timnas? banyak yang bagus di klub, tapi di timnas drop. ini pandangannya coach Endro seperti apa? Sebetulnya ya, kita udah banyak ya, ke talenta, ke bawang itu, mulai dari, yang senior, dari U22, U23, U19, U16, itu semua talentanya sangat luar biasa. akhirnya kita juga dapat, dapatnya, kembali feedbacknya lagi ke kompetisi. Betul. Itu kita, pemain tersebut dapat kesempatan bermain, lebih banyak apakah. Betul. karena penjaga awang itu akan, dia akan terbentuk, itu, bukan hanya di latihan, tapi lebih banyak, terbentuknya itu di, di pertandingan. Ya, dan untuk, dan untuk mungkin kebanyakan, kenapa bagus di tim nasional, eh, di klub, tapi di tim nasional tidak bagus, itu mungkin banyak, banyak faktor ya. Banyak faktor yang harus, mungkin, pekerjaan rumah, dari, pelatih full keeper seluruh Indonesia. Iya, iya. Dan memang, ada, bisa jadi ada faktor mental juga, gitu ya. Mungkin, apa namanya, tentu beda ya coach, laga klub sama laga tim nas, kan beda coach ya. Iya, beda, beda. Apalagi sekarang, udah banyak, ya, ini sosial media, kita, kita, sedikit, kalau, telinga kita tipis, ya, pasti kita akan, akan berpengaruh sama penampilan, gitu. Ah, betul, betul, betul. Nah, oke nih coach, selanjutnya dari Iqbal Andiasa. Mohon, tipsnya coach, untuk latihan keeper, untuk usia 12, 14 tahun itu, seperti apa baiknya? Apa yang harus diprioritaskan? Yang, untuk, 12, sampai 14 itu, prioritasnya sih, ke basic sama, teknik ya. Ke basic dan teknik. Oke, boleh dijelaskan lebih detail sedikit coach, basic ini, maksudnya yang seperti apa, gitu, apakah, apa namanya, cara menangkap, atau, cara menangkap, atau gimana? cara menangkap, terus, terus kita melakukan, kan banyak, menangkap juga banyak-banyak, banyak macam itu, banyak, kayak teknik scope, ada yang, ada berapa macam, banyak, seperti itu, terus, ada juga, kalau teknik, tangkapan, di saat, sambil menjatuhkan diri, seperti itu. Oke, oke, berarti termasuk, cara menjatuhkan diri, itu termasuk, skill basic coach ya? Iya, skill basic. oke, oke, nah ini yang, jangan sampai, mungkin kalau teman-teman, melihat kan, ada beberapa, rekaman, atau, video yang, latihan keeper, yang udah, apa, pakai bola tenis, gitu kan, atau, dikasih palang, gitu, itu belum coachnya, berarti diusia segitu ya? Bisa dilakukan seperti itu, itu kan, ada juga, ada reaksi, reaksi gitu kan. Oke, oke, jadi mulai dikenalkan, untuk melatih refleks juga ya? Oke, nah selanjutnya nih, nah ini, dari Keitaro Budil semana lagi, coach ada tips dan cara, untuk latihan sendiri, saat masa pandemi seperti ini coach? Yang pasti banyak ya, ya kita, mungkin kita banyak, lakukan work out, seperti itu, mungkin penguatan di, kaki, kaki apa, kaki atas, kaki bawah, seperti itu, juga hengkel, mungkin juga, tangan, sama, otot perut, seperti itu, kalau untuk latihan, untuk, biar gak hilang, ball feelingnya, kita bisa lakukan, lempar bola, tembok, gitu ya, itu juga, juga bisa, dilakukan. jadi memanfaatkan, apa yang ada di rumah, sebagai bagian, untuk latihan ya coach ya, ya, tapi jangan, tembok, tetangga ya, nanti terganggu, bener-bener, dan juga, jangan malam-malam gitu ya, kita mumpul bola, malam-malam, malah ganggu, istirahat, tetangga, atau orang rumah sendiri gitu ya, iya, oke, oke, nah, ini kemudian pertanyaannya juga dari, Denny Frian, coach, mau tanya, gimana, ketika menghadapi lawan, biar gak gugup, saat, situasi one on one, gimana coach, menarik nih, itu tadi, tergantung ke mental kita lagi, tapi, kita fokus ke bola ya, kita jangan, jangan terlalu fokus ke orangnya, tapi kita fokus ke bola, timing kita, juga jarak kita, juga harus dijaga itu, kalau kita masih terlalu jauh, kita juga gak, gak akan bisa untuk, tapi kalau udah timingnya kita dapat, jadi latihan, latihan seperti itu, itu akan ketemunya di, di pertandingan, dan itu, di pertandingan ya, pelajari, ya, kalau di pertandingan gitu, kan pasti ada aja coach, penyerang-penyerang, yang suka side war gitu, goda-godain, gitu, supaya jatuhin mental, coach sering terganggu gak sih coach, kalau dia penyerang kayak gitu? Oh, seperti itu, ya banyak sih, ya, kita cuekin aja, kalau gak, kita juga, tanda dia, di ini ya, di bercandain balik ya? Iya, bercandain balik. Oke, oke, nah, oke coach, ini terakhir dari saya nih coach, tadi, sebenarnya udah di mention, sama coach Hendro, terkait dengan, pengaruh sosial media, nah coach sebagai saat ini, sebagai pelatih pro, di PSM Makassar, bagaimana menilai, dengan adanya sosial media, terhadap perkembangan pemain saat ini, karena kan, secara sekilas, kita ngeliatnya pasti lebih banyak, lebih banyak, negatifnya nih, tadi coach Hendro bilang, kalau kupingnya tipis, pasti, mentalnya terpengaruh, nah, mungkin coach punya pendapat sendiri, bagaimana seorang atlet pro, atau mungkin atlet muda nih, karena coach juga kemarin, melatih tim Nasego, SEA Games, itu punya pandangan tertentu, dengan, pengaruh sosial media, yang, ya, di saat, apa, trend yang sekarang kan, jadi, kesalahan sedikit, pasti, akan, banyak komen, seperti itu, ya, kita, itu resiko, kita, bermain di sosial media, resikonya, kita juga harus, apa ya, juga harus terima, di saat kita, melakukan kesalahan, mungkin menurut dia, kesalahan, terlalu salah gitu, akan banyak komen, yang negatif, dan itu, mungkin bisa, ya itu tadi, kalau telinganya tipis, bisa, berpengaruh, di performanya, kalau tip saya sih, ya, cukup dibaca aja, kita motivasi lagi, sekali, perbaiki, di latihan, di latihan, seperti itu, dan kalau pun nanti, ngomong-ngomongnya, kita bikin, shift, atau penyelamatan, segala macam, wah, itu kan luar biasa itu ya, betul-betul, jangan, jangan terlalu larut, dengan, dengan itu, kalau pun, kalau bisa dibaca dalam satu jam, yaudah, satu jam itu selesai, habis itu, kita, kita, prepare untuk, untuk, latihan lagi, untuk di, pertandingan berikutnya, seperti itu. Oke, jadi emang, ini, berkaitan juga dengan, profesionalisme, sebagai seorang atlet ya, coach ya, jadi, sosial media, tidak bisa dihindari, yang harus kita lakukan ya, mempersiapkan diri, dan mental ya, bagaimana bisa menaklukkan, sosial media gitu, kalau emang ada kritikan, tidak perlu dilihat, begitu jauh, begitu juga saat, sedang dalam, sorotan positif, juga tidak perlu, dilihat lebih jauh, karena nanti mungkin, mempengaruhi, sikap dan mental, dalam bermain gitu ya. Dan juga, menurut saya sih, dengan, dengan ajannya, sosial media, segala macam ya, kuat, keeper-keeper sekarang, mungkin untuk, mendapatkan, istilahnya apa ya, materi latihan, itu sudah, sudah banyak, jadi kita tinggal, lihat mana, tapi di, di latihan itu pun, tidak semuanya, bagus, jadi kita juga bisa pilih, seperti itu. Nah, betul-betul, ini salah satu positif ya, coach ya, mungkin kalau, 20 tahun lalu, kita harus nunggu, kita, di coach, coach Hendro aja, pelatih keeper itu, baru saat masuk timnas gitu ya, kalau sekarang mungkin, dari usia 12, 14 tahun, sudah tinggal buka internet, YouTube, sudah banyak gitu, coach ya, pilihan. Sudah banyak. Jadi seharusnya, kalau boleh dibilang, kualitasnya harus jauh, berkali-kali lipat, dibanding kualitas coach Hendro, coach ya. Ya, pasti jauh ya, tapi tetap, dalam artian, seperti ini, kadang-kadang, kita harus tetap, respek sama, pelatih penjaga gawang kita, mungkin di SSB, di klub, mungkin di tim, membandingkan apa yang ada, sosial media itu, di saat, semuanya di, kok latihan saya seperti ini, kok enggak, enggak seperti di, itu, betul-betul. Beda lagi, karena, setiap pelatih, di tim itu, punya, punya, metode tersendiri, tapi tujuannya juga sama, akan, membawa, penjaga gawang, atau pemain ini, menjadi lebih bagus, lebih bagus lagi. Oke, betul. Jadi, ini salah satu pesan dari coach Hendro, walaupun teman-teman, sudah punya sumber yang begitu banyak, tetapi, tetap, harus punya attitude ya coach ya, dengan pelatih dimanapun, di SSB, di akademi, di klub, kalau memang, apa, pelatih punya metode, memang itu, tujuannya sebenarnya, tetap sama gitu ya. Jadi, jangan, jangan justru kita, malah merasa lebih pintar gitu ya, dibandingkan, pelatih kita. Oke, ini, menarik sekali, dan gak kerasa nih coach, kita udah ngobrol, soal keeper, karirnya coach Hendro, selama satu jam, saya rasa ini, kayaknya gak cukup nih coach, harus dilanjut, di sesi-sesi berikutnya nih, kita ngebahas soal, perkembangan keeper, apalagi, tadi, menarik nih coach, melihat perkembangan keeper, di era modern, kayaknya, next time, harus kita, apa, punya segmen khusus nih, membahas pelatihan keeper modern, kira-kira berkenan ya coach ya? Siap, siap. Oke, ya teman-teman, Garun Santara, dimanapun Anda berada, demikian, segmen ruang ganti kita, pada malam hari ini, saya ucapkan terima kasih, kepada coach Hendro, yang sudah, meluangkan waktunya, untuk berbagi, inspirasinya, mulai dari tadi, bagaimana berjuang, menjadi seorang, pemain, menyiapkan mental, belajar dari pengalaman, dan juga pandangannya, terhadap, keeper era modern, seperti saat ini, kita doakan, semoga sukses coach, bersama PSM, amin, amin, sehat selalu, semoga bisa, semoga bisa, semoga bisa membawa PSM, berprestasi, dan melahirkan keeper-keeper hebat coach, buat tim nas kita, amin, 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 ya, dan juga, saya juga mengucapkan, terima kasih, kepada teman-teman, Sobat Garun Santara, dimanapun Anda berada, yang sudah menyaksikan, lewat YouTube, dan juga mengajukan pertanyaan, jangan lupa, setiap hari Kamis, kita ada ruang ganti, kita akan ngomong, dengan tokoh-tokoh, Spak Bola Nasional, teman-teman yang punya request, pengen tahu, ceritanya siapa, pengen dengar, kisah inspiratifnya siapa, kasih tahu kita, ya, kasih tahu, di Instagram kita, di, at, garubanusantara19, dan juga, jangan lupa, setiap hari Minggu, kita ada, segmen belajar bareng, ya, kita akan belajar dengan, sama dengan, tokoh-tokoh, Spak Bola Nasional, kita akan belajar berbagai hal, tentang Spak Bola, baik itu teknik, skill, mental, analisa taktik, pelatih keeper, atau tadi ya, pengen belajar, dari Coach Indro langsung, nah, ini ditunggu nih, ya, Coach Indro ya, di, di, di segmen belajar bareng, nanti kita akan siapkan, ya, buat teman-teman yang, jadi keeper, atau mungkin pelatih keeper, gitu ya, pelatih di akademi, pengen tahu tipsnya, menjadi pelatih keeper yang hebat, kayak Coach Indro, nah, nantikan, ya, atau boleh request juga, sama ya, kasih tahu kita, pengen belajar tentang apa, silakan, DM boleh, komen boleh, silakan, dan jangan lupa, kita juga lagi, bagi-bagi modul nih, bagi-bagi modul, Spak Bola Grassroot, caranya gimana, langsung aja, cek di Instagramnya kita, di, at Garudanusantara19, ya, dan teman-teman juga, jangan lupa ya, subscribe, like, dan juga share tayangan video, dari Garudanusantara ini, kasih tahu, saudaranya, keluarganya, teman-temannya, pelatihnya, ya, buat nonton tayangan, di Garudanusantara19 ini, supaya, kita, bareng-bareng, ya, kita bersinergi, antar stakeholder, Spak Bola Nasional, untuk mentransformasi, dan menyebarkan ilmu, Spak Bola, seluas-luasnya, ke seluruh Indonesia, supaya kita, sama-sama belajar, dan bisa, membangun, Spak Bola Indonesia, yang berprestasi, di tingkat dunia, oke, akhir kata, saya Dodo, selaku host, Ruang Ganti, pada malam hari ini, mengucapkan terima kasih, sebanyak-banyaknya, dan juga, mohon maaf, apabila ada kekurangan, selama ruang ganti, pada malam hari ini, berlangsung, terima kasih, selamat malam, wassalamualaikum, warahmatullahi wabarakatuh, walaikumsalam, selamat menikmati, selamat menikmati, terima kasih,